Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Babeja Banyak orang bilang tanaman tak boleh diletakkan di dalam ruangan terutama di kamar tidur Alasan tersebut karena tanaman bakal menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida di malam hari Manusia dan tanaman dalam kamar tidur bakal berebut oksigen Yang perlu Anda ketahui ada beberapa jenis tanaman hias yang sebenarnya bisa melepaskan oksigen di malam hari dan menyerap karbon dioksida Tanam hias ini memiliki jenis fotosintesis yang disebut Krasgalusian Acid Metabolism yaitu CAM Artinya memiliki jenis tanaman ini bakal meningkatkan kualitas udara di rumah sepanjang hari Tanaman ini juga akan membantu orang yang tidur lebih nyenyak di malam hari Sobat Babeja Mengutip dari Furns and Petals Ada beberapa jenis tanaman yang melepaskan oksigen di malam hari Coba kita lihat Pertama Tanaman Palem Kuning Nah Sobat Babeja Ternyata tanaman palem kuning ini adalah salah satu yang terbaik berasal dari hutan tropis lebat Ia dapat bertahan hidup dengan baik daerah dengan sedikit sinar matahari Tanaman ini menyerap semua jenis gas berbahaya serta menjaga kelembapan udara Dan ini lebih disukai Idealnya bagi yang menderita masalah sinus Kemampuan tanaman ini untuk melepaskan oksigen di malam hari membantu memperbaiki pola pernafasan Dan membuat orang tidur lebih nyenyak di malam hari Yang kedua Snack plant atau lidah mertua Kalau di Indonesia Sobat Babeja Tanaman ini tidak asing lagi Karena banyak dibudidayakan dan banyak dijual Dan banyak sekali kemudahannya menanam tanaman ini Lidah mertua merupakan ramenias terpopuler yang mengeluarkan oksigen di malam hari Penyiramannya tidak diperlukan penyiraman yang teratur Karena dapat dilakukan dengan baik di tanah kering Yang ketiga Sobat Babeja Tulsi Tanaman tulsi Daun tulsi mengeluarkan aroma khas yang dapat menenangkan syarab dan membantu mengurangi kesemasan Memiliki tulsi di rumah Anda atau di balkon atau di dekat jendela Memungkinkan untuk tidur lebih nyenyak di malam hari Tanaman hias ini juga banyak tumbuh di Indonesia Lidah buaya Adalah tumbuhan sukulen yang tumbuh berlahan dan memiliki daun seperti tombak yang mencolok Tanaman ini menghilangkan dua bahan kimia berbahaya Kelima Sobat Babeja Peace Lily Peace Lily ini tanaman hias yang bunganya cukup indah juga Dan tanaman ini adalah salah satu pembersih udara yang luar biasa Peace Lily ini melepaskan oksigen di malam hari Ini adalah salah satu tanaman yang paling terbaik yang memurnikan semua senyawa organik yang mudah menguap di udara Bunga Peace Lily dikenal dapat meningkatkan kelembapan ruangan hingga 5% Yang sangat bagus untuk bernapas saat tidur Ini membutuhkan cahaya yang sedang Dan tidak langsung untuk tumbuh dengan baik Dan hanya boleh disiram saat tanah kering Terakhir Spider Plant Ini juga banyak tumbuh tanaman hias Banyak dijual di Indonesia Sobat Babeja Tanaman ini memiliki bentuk daun memanjang seperti jarum Namun kelompok tanaman ini Membentuk kaki laba-laba Memungkinkan orang bernapas lebih muda di malam hari Nah Sobat Babeja Jangan lupa subscribe di channel Babeja Demikian 6. Tanaman yang bermanfaat dan mengeluarkan oksigen di malam hari Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax